Kasus hipotiroid kongenital di Indonesia masih cukup tinggi berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia rata-rata satu kasus dari 2.000 kelahiran bayi. Untuk menekan angka kasus tersebut, Kemenkes meluncurkan program screening hipotiroid kongenital atau SHK sebagai upaya deteksi dini gangguan fungsi kelenjar tiroid yang dialami sejak lahir. Bertempat di Puskesmas Batu Jajar, Bandung Barat pada Rabu kemarin, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuwono hadir untuk meluncurkan ulang program screening hipotiroid kongenital atau SHK bayi baru lahir di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan program SHK, kasus hipotiroid ini diharapkan Kemenkes bisa dideteksi sedini mungkin agar bisa dilakukan langkah-langkah pengobatan pada usia bayi. Dan jika gangguan kelenjar tiroid dibiarkan, maka ia akan mempengaruhi kepada tumbuh kembang dan kecerdasan anak. Dante menjelaskan pentingnya SHK itu dilakukan yakni untuk mendeteksi sejak usia dini. Jika tidak diketahui sejak dini, maka anak ini berpotensi mengalami stunting dan kecerdasannya terganggu. Proses screening hiperteroid ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel darah dan ditumit bayi usia antara 24 sampai 72 jam. Kalau tidak diketahui, karena memang tidak ada yang menjalannya ketika lahir, maka anak itu tersebut akan tumbuh menjadi anak yang kerdil, kemudian kecerdasannya terganggu. Dengan melakukan pemeriksaan ini, diharapkan kita bisa mengkabar karena angka kejadiannya di sini, satu di antara 2.000 sampai 3.000 terakhirlah. Dante memastikan screening ini gratis di cover oleh BPJS Kesehatan, pengirimannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan pemeriksaan sampelnya dilakukan di laboratorium Kemenkes.